Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Nah hari ini aku tuh mau jawabin pertanyaan kalian di video aku Yang aku cerita tentang kuliah di Hongkong itu gimana Oke, banyak yang nanya nih Aku kerja apa di Hongkong Terus cara daftarnya di UT itu gimana Terus ada yang nanya linknya juga Terus ada yang nanya akreditasinya apa Terus dosennya di fakultas apa Dan ada juga yang bilang kurang paham Nah di video aku kali ini aku bakalan jelasin lebih detail pertanyaan kalian itu Simak baik-baik ya kalau kalian pengen kuliah sambil kerja di Hongkong Nah pertanyaan pertama, emang boleh kerja terus kuliah? Kalau aku sebelum daftar kuliah itu aku bilang dulu sama bos Jadi aku minta izin bos kalau aku hari minggu kuliah itu boleh enggak gitu Kalau misalnya bosnya nginjinin ya terus kuliah Kalau enggak ya pintar-pintarnya kita aja gitu Yang penting Enggak mengganggu pekerjaan kalian selama kalian bekerja di rumah majikan itu aja sih Terus pengen daftar Alamat sama caranya Nah alamat Itu dulu Sekarang aku kan udah lulus ya teman-teman Aku lulus tahun 2020 lalu Dan sekarang aku udah balik ke Indonesia Jadi kalau untuk aku dulu itu ada di Koswebe Cuma kalau sekarang kayaknya udah pindah ya Aku lihat udah pindah alamatnya Karena pendiri kampus migrannya itu juga pindah rumah Kayaknya pindah rumah Jadi itu kampusnya juga pindah Nah kalau kalian pengen jelasnya Kampusnya itu ada di mana Kalian bisa hubungi facebooknya KMI Kue Nah ini nih facebooknya ini Nah kalian bisa hubungi facebook ini Ini dia itu pendiri kampus migran indonesian community Jadi dia itu ketuanya UT Hongkong Kalian bisa hubungi beliau Terus untuk alamat websitenya Nah nanti aku cantumin di description box ya Kalian bisa search di sana Atau enggak kalian bisa hubungi facebooknya kak Sri Sri siapa ya Sri Elwa My Saints UT Hongkong Nah ini nih Nih aku cari dulu ya Nih Nah kalian bisa screenshot Terus Atau enggak kalian bisa hubungi facebooknya kak endang Nah ini kak endang Oke Atau kalian telpon saja ke hotlinenya UT Jadi ini tuh nomor kampus gitu Kalian bisa catat 544-899-61 Kalian hubungi aja itu Bilang aja temennya Niki gitu Alumni UT Hongkong Nah Nanti Pasti kalian di Di Arahin Jalannya itu kemana Alamatnya itu dimana Cara daftarnya itu gimana Oke ya Udah clear ya Untuk alamat dan Caranya Nah untuk akreditasi UT UT itu sebenarnya adalah kampus Indonesia Jadi Dia ini kampus terbuka Di Indonesia Dan itu tuh negeri ya teman-teman UT itu negeri Tapi UT ini Dia itu buka Cabang belajar Sampai ke luar negeri Ada di Korea juga Di Jepang Di Di Hongkong Di Taiwan Singapur Pokoknya yang banyak TKI Banyak TKI-TKI nya lah Belajarnya itu Ada yang virtual Dan ada yang Tatap muka Kalau dulu aku ada tatap mukanya ya teman-teman Kerja apa Di Hongkong Saya sebagai Pembantu rumah tangga Saya dulu jaga anak Oke buat teman-teman yang nanya Akreditasi UT itu apa Akreditasi UT Itu tergantung jurusan yang kalian ambil Ada A B C Dan itu semua bagus kok Sudah sesuai dengan standar Perkuliahan Indonesia Ya teman-teman Dan kampus UT itu Kampusnya itu ada di Jakarta Itu kampus utama ya Ada di Pondok Cabai Tangerang Saya udah pernah kesana Sekali pas ngambil Ijasa Dan untuk cabang UT di setiap daerah Itu juga ada Kantornya Jadi teman-teman Jangan Males-males Untuk searching di Google Kalian searching aja deh Apa yang pengen kalian tahu Dari UT Terdaftar didikti Atau enggak Terus Nanti kalau pulang Ke Indonesia Ijasa nya itu Berlaku atau tidak Itu teman-teman Bisa searching di Google Alhamdulillah Ijasa yang saya punya Itu berlaku Dan 100% Saya terdaftar didikti Ya teman-teman Udah enggak usah ragu Kalau mau kuliah di UT Itu enggak Menurut saya Bukan Menghambur-hamburkan uang Kalau mindset kalian itu Kuliah itu Menghambur-hamburkan uang Ya itu terserah kalian Berfikirnya seperti itu Juga enggak apa-apa Cuman kalau menurut saya Itu ada gunanya juga Seperti kemarin Sebenarnya saya enggak boleh bocorin ini sih Cuman Ya saya Daftar di Kecamatan Di suatu Kecamatan Di tempat saya Nah itu tuh Kan di desa saya Enggak ada Maksudnya sedikit Yang sarjana Jadi saya Alhamdulillah Bisa masuk Ke situ Kan Alhamdulillah kan Kerja Sambil kuliah Jadi Di Hongkong itu Kalian dapet ilmu Dapet gelar Dan dapet uang juga Kan seperti itu Sekali dayung Dua tiga pulau Terlampaui Plus kalian juga Udah punya modal Buat jadi ibu rumah tangga Yang baik Dan jadi pengajar Yang baik Untuk Anak-anak kalian Kedepan Oke ya Sepertinya itu Saja yang bisa Saya share Kalian kalau Ada pertanyaan lain Bisa komen aja Nanti Sebisa saya Akan saya jawab Oke Terima kasih teman-teman Udah mampir Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman